Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini nanti kita akan melakukan pembelajaran yaitu Mengetes pumpa bahan bakar yang ada di sini Untuk mengalir ke injektor di sini Nanti saya praktekan dulu Terus nanti kalian bisa melihat dan mempraktekan satu-satu Ini untuk bekal kalian PKL PKL kelas 2 Terus di sini nanti alat yang kita gunakan Yaitu yang pertama ini full pressure gate-nya Full pressure gate Terus ini gelas ukur untuk bukit airnya Terus setelah itu aku, aku meter juga Untuk mengetes ini apinya atau baterainya Berada di 12V atau tidak Terus setelah itu kita gunakan bank plus Ini fungsinya untuk melepas dan memasang Kita gunakan sesuai SOP yang ada di sepeda motor loda Sebelum kita melakukan semuanya Jangan lupa menyalakan sepeda motor Kita pakai estimasi 1 atau 2 menit Disini kenapa kok dinyalakan sepeda motor ini ya Karena supaya aliran ban bakar yang ada di selang injektor disini mengalir Kalau kita tidak nyalakan otomatis selang injektor ini tidak akan mengalir Kita asumsikan disini sudah panas Karena sepeda ini sudah panas Sebelum lepas ini Sebelum mengerjakan ini kita lepas soket yang ada disini Fungsinya untuk apa pak kita nyalakan sepeda ini kita mengalirkan ban bakar yang disini biar habis supaya dilepas enggak muncrat Sudah kita estimasi tiga kali gitu Terus jangan lupa menggunakan ini Kain perca atau yang bisa digunakan akan maju Fungsinya untuk apa? Untuk melepas ini supaya enggak muncrat Disini kalian menggunakan dua jari ya Yang satu ditekan ke kiri Yang satu ditekan ke kiri Yang satu ditekan ke dalam Nah disini Langsung dilap Karena kebersihan itu merupakan penilihan yang utama juga Kalau sudah kita ambil alatnya ini Ini sama dimasukkan yang sini Jangan lupa yang sama Posisinya seperti L Kenapa kau harus L? Karena ini mudah Mudah memasukkan Kalau kalian yang ajang Lepasnya suruh Bisa tangan kalian mati Ambil kopok bisa juga terluka Kita masukkan Terus yang ini dimasukkan sini Terus jangan lupa masukkan lagi Masukkan lagi Nah disini Disini dapat dibaca ya mas Ini tekanan ban bakar Yang ada di Sepeda motor Seperti ini Disini nanti kalian tinggal menhitung Atau melihat pembaca jalur ini Menggunakan tanda merah atau tanda hitam Kalau yang tanda merah Nanti bacanya PSI Berarti tekanannya ini sekitar 43 PSI Atau sama juga dengan 300 kg per meter kuadrat Nanti kalian akan mencoba satu persatu Kalau sudah Ini sudah dinyatakan Kita gas Supaya mereka tahu Disini berarti tekanannya tetap Kalau sudah dimatikan Pak apapun ini langsung dilepas Jangan Nanti tetap mencoba Dilepas ini dulu Dinyalakan lagi Nah ini bisa jalan Diga sampai semua Kalau sudah Kita ambil Yang bagian sini saja Fungsinya untuk apa Di bagian sini Karena kita akan mengukur Debit ban bakar Nah disini ya Debit ban bakar Jalan upaya ini dimasukkan lagi Cara menghitungnya bagaimana Bagaimana Pak 10 detik per cc Terus cara ngasumikan 10 detik bagaimana Satu kali punjuk kodak Kita anggap dengan 2 detik Yang satu Ini kan keluar Dua Tiga Empat Lima Lalu sudah kita matikan Jangan lupa gas support Kita taruh di media yang Datang Atau yang rata Nah disini dibaca Berapa cc Kalau gak bertemu Sekitar 100 cc Atau merupakan Sanda Kalau sudah Dibaca Dimasukkan lagi Nah kalau sudah Dinyalakan Proses penyalaan Terakhir Untuk mengetes Apakah Cirkulasi ban bakar Lancar Atau enggak Terus sama Plistikanya Kita lepas tadi Lancar atau rencang Sekian Presentasi dari saya Saya Jendrata Abdullah Guru TPSM SMP Satu Suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa